Saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bekerja sama dengan tim Satgas Citarum Harum membongkar 17 bangunan pabrik di bantaran sungai di Majalaya Kabupaten Bandung. Hal tersebut guna mempermudah normalisasi sungai yang sebelumnya sulit dilakukan karena terhalang bangunan pabrik. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bersama sektor 4 Citarum Harum membongkar 17 bangunan pabrik di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Bangunan pabrik ini dibongkar BBWS dan Satgas Citarum Harum karena menghalangi proses normalisasi sungai di belakang pabrik. Dengan menggunakan alat beras, bangunan pabrik di wilayah Majalaya dibongkar petugas BBWS dibantu petugas TNI. Menurut bidang pengawasan BBWS Citarum, Joko, ini baru awal dari pembongkaran karena kelak ada sedikitnya 17 bangunan pabrik yang akan dibongkar BBWS bersama tim Satgas Citarum Harum. Sepanjang sepadan sungai, ini terjadi di Kecamatan Majalaya yang nantinya kurang lebih informasi dari Pak Camat yang akan kita tindak lanjutin adalah 17 pabrik. Ini sampel pertama adalah yang kita lihat belakang adalah pabrik Sinarakung. Itu bangunannya berbutuh apakah yang dibongkar sekarang? Nah, rencana yang kita bongkar itu ada bangunan permanen berupa pagar, mungkin juga isi pabriknya yang ada di sepadan sungai. Karena nanti kita cocokkan dengan batas tanah yang mereka miliki, terutama sertifikat mereka dengan batas sepadan sungai. Diharapkan dengan pembongkaran ini, normalisasi anak sungai bisa cepat dilakukan sehingga berdampak terhadap bersihnya aliran air yang bermuara ke Citarum. EZTia Prasajal, Bandung TV